Intro Kohler, satu dari empat jeneral Belanda yang mati di Aceh. Ia terbunuh dalam perang Aceh pertama pada tanggal 14 April 1873 dalam usia 55 tahun. Selama inspeksi, setelah meleduki kembali Masjid Raya Betul Rahman yang sebelumnya sempat dikuasai oleh pejuang Aceh. Saat ia tewas terkena peluru di jantungnya oleh seorang pemuda yaitu Tengku Imam Mubata. Tepat di halaman Masjid Raya Betul Rahman Banda Aceh. Jasadnya kini bersemayam di Kerkhof Banda Aceh. Dimana sebelumnya berada di pemakaman Tanah Abang Jakarta. Hubertus Pell adalah tokoh militer Belanda yang menjadi komandan di Kota Raja. Jenderal Pell yang berada dalam posisi sulit karena harus mengurusi keadaan pasukan yang amburadul dan moril yang menurun. Disamping tewas akibat perang, banyak juga yang tewas akibat penyakit tropis dan kolera. Disamping itu, akses ke laut juga terhambat karena cuaca buruk. Kuburan-kuburan Belanda diobrak abli oleh pejuang-pejuang Aceh. Belum lagi serangan malam oleh pejuang Aceh. Jenderal Pell tewas dalam usia 53 tahun dan jasadnya juga disemayamkan di Kerkhof Banda Aceh. Terima kasih telah menonton! Henry termasuk salah satu dari empat jenderal Belanda yang menghampuskan nafas terakhirnya di Aceh. Dia mengalami kesulitan dalam bertempur dengan rakyat Aceh karena teku Umar yang dipercaya sebagai garda tempur terdepan ternyata berbalik menyerang pasukan Belanda. Akhirnya Henry Demeny diserang demam tinggi terjangkit penyakit parah hingga tidak bisa bergerak. Pada akhirnya Demeny mengundurkan diri dari jabatannya untuk berobat ke Payakumbu, Sumatera Barat. Sebelum sampai ke rumah sakit, Demeny meninggal. Jasadnya kini bersemayam di Kerkhof Banda Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jenderal Belanda keempat yang mati di Aceh adalah Jan Jakob Charles Molin berpangkat mayor dan diangkat sebagai gubernur sipil dan militer di Aceh dan dependensi. Selama 18 hari menjabat, Molin dikabarkan meninggal mendadak pada tanggal 8 Juli 1896 di Kutaraja dalam usia 51 tahun dan dimakamkan di Kerkhof Banda Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!